Komisi HAM PBB tersebut tidak menyampaikan pernyataan yang berhubungan judgment. Jadi kalau untuk ukuran internasional, legitimasi pemilu kita sudah sangat-sangat kuat. Sehingga nggak perlu ada yang dirisaukan, satu-dua orang. Cusup Pak Jokowi yang dipersoalkan di sidang HAM PBB kan? Iya, iya, iya. Jokowi melanggar hak asasi manusia ketika jadi presiden yang melibatkan proses pengaturan hasil pemilu. Kira-kira itu. Ini kan kita sebagai sebuah negara besar dipertanyakan dan dipermalukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang itu fakta. Kita nggak bisa jawab, gitu ya. Ini nggak peduli kita pendukung 01, 02, 03, sama. Kita semua jadi malu, gitu. Ya meskipun biangkeroknya 02. Tapi 01 dan 03, ya ikut malu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayuga Muhammad. Ya teman-teman semua, baru-baru ini ada video yang lagi viral banget ya. Di mana PBB rapat dan situ menyinggung soal pilihan presiden di Indonesia. Di sini komisi PBB mengatakan ya bahwasannya perubahan syarat pencalonan umur Gibran yang tidak masuk. Umurnya tidak masuk gitu ya, tidak menuhi syarat. Tapi nyatanya bisa lolos dan bisa menjadi seorang wakil presiden. Dan ini dipertanyakan oleh PBB ya. Tentu hal ini membuat perbincangan banyak politikus bahkan masyarakat pun di Indonesia ini ya yang membicarakan soal ini. Nah di sini kita akan lihat ya nanti tanggapan dari Bung Rokigerung, begitu juga tanggapan dari TKN Prabowo Gibran yaitu Habibur Rahman. Begitu juga tanggapan dari 03 dan juga dari para netizen. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat videonya. In februari 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the frontrunners in the election. What measures are in place to ensure that high ranking official including the president's are prevented from unduly influencing the electoral processes? Our allegation of undue influence under investigation. Kurang lebih kemana aja nih presidenya? Kok ada hal seperti itu tidak dicegah gitu ya? Kok bisa berlangsung begitu saja gitu? Dan ini dipertanyakan di sidang PBB ya. Nah sekaligus mereka juga mempertanyakan gitu ya, netralitas daripada presiden Joko Widodo di Pilpres tahun 2024 ini. Lalu bagaimana tanggapan dari netizen dan juga nanti tanggapan dari Bung Habibur Rahman, begitu juga dengan Bung Rokigerung. Ini dia videonya. Mua pemilihan presiden 2024 di Indonesia sampai ke luar negeri viral terkenal. Sampai PBB pun ikut. Aduh ya Allah. Patenlah Indonesia. Itulah bangganya kita sama Indonesia ini kan. Bangganya kita sama pemerintah sekarang. Pilpres, pemilihan presiden aja. Sampai diusut sama PBB. Aduh, lagi puasa, mau ketawa, nggak kuat. Ini lo udah lemas, dengkul udah gemetaran ini. Tambah pula nunggu berita nanti kan pengumuman KPU tanggal 20. Tambah gemetar, dengkul. Iya teman-teman semua pengumuman dari KPU tanggal 20 ya. Dan ini sudah tanggal 18. Wah sebentar lagi teman-teman semua. Oh iya ini juga ada keunikan dari pendukung 02 ya. Yang dimana beredar video PBB tersebut malah justru berkomentar. Nah nih kelihatan nih kalau Amerika sudah takut dengan Pak Prabowo. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Nah menurut gue apa hubungannya gitu ya. Kok malah takut sama Pak Prabowo gitu. Lucu juga ya. Oke kita lanjut lagi ke videonya. Menurut kami anggota komisi HAM PBB tersebut tidak menyampaikan pernyataan yang berkifat judgment. Lebih merupakan pertanyaan yang sifatnya kritis. Apakah pemilu ini bisa berlangsung secara jujur dan lain sebagainya. Nah namun ya sikap resmi dari berbagai negara ya. Yang dikenal sebagai negara demokrasi di dunia. Antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Spanyol dan banyak negara lain. Justru pemimpin-pemimpinnya secara jelas, secara resmi dan secara tegas. mengatakan bahwa pemilu Indonesia berlangsung dengan sukses. Mereka menyampaikan selamat kepada bangsa dan pemerintah Indonesia. Bahkan melalui kepala negaranya. Jadi kalau untuk ukuran internasional, legitimasi pemilu kita sudah sangat-sangat kuat. Sehingga nggak perlu ada yang dirisaukan. Satu dua orang menyampaikan pertanyaan. Menurut saya itu adalah hal yang wajar ya di era demokrasi. Ya tapi masalahnya ini yang mempertanyakan adalah PBB ya kan. Tapi Bung Habibur Rahman sepertinya santai saja gitu ya menanggapi hal ini. Dan dia juga tidak terlalu apa ya. Tidak terlalu meresahkan gitu ya. Bahkan menghimbau untuk masyarakat tidak perlu resah juga dengan pernyataan dari PBB. Ini sifatnya hanya kritis saja katanya kan. Kalau menurut saya pribadi sih sebagai rakyat Indonesia. Justru ini menandakan bahwasannya orang luar negeri saja tahu gitu loh keadaan Indonesia saat ini. Yang nyatanya memang banyak sekali indikasi-indikasi aneh pokoknya ya. Entah itu kecurangan atau apa gitu yang terjadi dalam Pilpres tahun ini. Maka dari itu sampai-sampai akan adanya hak angket yang nantinya di situ bisa terbongkarnya indikasi-indikasi kecurangan di pemilu tahun 2024 ini. Dan mudah-mudahan saja itu terjadi ya teman-teman semua. Karena ini demi kebaikan bangsa kita juga. Lalu bagaimana tanggapan dari Bung Roki Gerung? Ini dia videonya. Tapi yang menarik justru ketika Prabowo dapat selamat dari Presiden Joe Biden. Justru Pak Jokowi yang dipersoalkan di sidang HAM PBB kan? Iya, iya. Jokowi melanggar hak asasi manusia ketika jadi Presiden yang melibatkan proses pengaturan hasil pemilu. Kira-kira itu. Jadi kita lihat bagaimana kontradiksi di luar negeri. Seseorang yang masih Presiden justru dianggap melanggar HAM itu Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo yang akan melangkah masuk istana justru sudah diizinkan atau diberi ucapan selamat oleh Amerika yang selalu meng-watch soal HAM-nya Prabowo. Itu yang jadi perbincangan publik pengamat HAM di dunia terutama. Kalau saya monitor di banyak komunitas bahwa Jokowi justru yang bisa dipersoalkan hak asasi manusianya, pelanggaran HAM-nya itu. Karena bagaimanapun ini komisi HAM PBB itu dicatat di dalam sejarah, sponsor Amerika kuat sekali itu. Dana-dana Amerika untuk human rights jaman Bill Clinton itu besar sekali itu. Jadi kalau nama Jokowi disebut di dunia internasional sebagai pelanggaran HAM, khususnya soal pemilu, itu akan diingat oleh komunitas jaringan HAM sedunia. Jadi konyolnya itu yang terjadi, justru Pak Prabowo akan melenggang ke kursi Presiden. Dan kalau misalnya ada semacam seminar, lalu Prabowo ada dan publik internasional akan tanya, bagaimana status Pak Jokowi, Pak Prabowo sebagai pelanggar HAM? Jadi kita lihat bagaimana sejarah itu selalu menimbulkan efek, apa namanya ini, backfire efek itu. Orang akan lihat bahwa Indonesia sudah menyelesaikan pemilunya dengan damai tentang Trump, dan itu versi Joe Biden, tetapi Joe Biden juga mengutus secara ada diam-diam, OPD publik yang mempersoalkan hasil pemilu itu dengan tuduhan kecurangan pada Jokowi, bukan pada Prabowo justru kan. Jadi kita melihat itu sebagai ketegangan yang sudah pernah kita analisis bahwa satu waktu akan ada crossfire, akan ada perselisian politik antara Prabowo dan Jokowi, itu bakal terjadi. Dan itu sebetulnya akan membuat kita menghidupkan kembali dinamika politik. Bahwa Pak Jokowi kendatiknya masih berupaya untuk menguasai kekuasaan lewat teori yang terakhir adalah jadi semacam toko dari satu barisan koalisi besar, padahal dia sekarang menghadapi problem dengan hak asasi manusia di dunia internasional. Itu masalah yang rumit nanti untuk diselesaikan oleh Prabowo. Hari ini saya membaca satu berita yang sangat-sangat memalukan, bikin malu kita semua, bikin malu kita sebagai warga negara Indonesia dan sejarah bangsa ini. Karena dalam sidang PBB kemarin, tiba-tiba anggota Komite HAM PBB mempermasalahkan dan mempertanyakan kecurangan-kecurangan di pemilu 2024. Dan pertanyaan yang dia sampaikan itu begitu detailnya, gitu ya. Yang pertanyaan soal bagaimana soal MK yang kemudian mengubah undang-undang di last minute, mengubah aturan agar anak presiden bisa maju sebagai jawab pres, itu dipertanyakan. Ini kan kita jadi nggak bisa jawab, bikin malu aja, gitu ya. Ya tapi faktanya emang itu yang terjadi di Indonesia. Lalu kemudian ditanyakan juga soal pengaruh presiden dan para pejabat atau anak buahnya di pemilu 2024. Karena banyak yang terlibat, gitu ya, terutama para menteri yang jadi ketua umum partai. Yang nggak jadi ketua partai pun lebih sibuk lagi. Bah Lili misalkan, gitu ya. Itu dipertanyakan bagaimana pengaruh dan intervensi atau intimidasinya. Dan terakhir, kita ditanya, Indonesia ditanya soal apakah sudah ada gelar penyelidikan terkait kecurangan-kecurangan pemilu atau Pilpres 2024. Itu yang nggak bisa kita jawab. Karena sampai sekarang ya nggak ada, gitu. Kita mau ngandung ke KPU, KPU-nya nggak mau denger, gitu ya. Kita ngandung ke bawah selu, bawah selunya ya terserah KPU. Ini kan kita sebagai sebuah negara besar, dipertanyakan dan dipermalukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang emang itu fakta. Kita nggak bisa jawab, gitu ya. Jadi kalau situasinya seperti ini, kalau di sidang PBB kemudian dipertanyakan seperti itu, ini nggak peduli kita pendukung 01, 02, 03, sama. Kita semua jadi malu, gitu. Ya meskipun biangkeroknya 02, gitu kan. Tapi 01 dan 03, ya ikut malu, gitu. Karena kita jadi ditanya nih, ini negara macam apa, gitu ya? Yang menyelenggarakan pemilu dengan cara-cara yang aneh seperti ini. Sehingga kalau kemudian dalam sidang PBB, sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang memalukan dan tidak bisa dijawab oleh kita, karena memang sudah menjadi fakta, ini sekaligus menjadi pintu penutup kepada Pak Jokowi yang sebelumnya sempat diusulkan ingin jadi sebagai sekjen PBB. Karena Pak Jokowi ini kan ya memang dihormati oleh banyak pemimpin negara lain, gitu ya. Sangat dihormati, sangat karismatik sebelumnya, gitu ya. Tapi dengan pemilu 2024 yang hancur-hancuran seperti ini, yang berantakan buruk sekali dan seperti ingin mematikan demokrasi, dalam sidang PBB kemarin, nampaknya karir politik Pak Jokowi di tingkat internasional itu sudah jadi nggak ada apa-apanya, gitu ya. Yang sebelumnya kita pikir Pak Jokowi punya peluang atau kans lebih besar dibandingkan SBY hari ini, nampaknya itu susah sekali, gitu. Ya itulah salah satunya mengungkap semua ini ya melalui hak angket itu. Karena hak angket kan konstitusional ya kan, sesuai dengan undang-undang, dan juga tidak membuat akhirnya masa itu turun ke jalan, chaos, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu kita tinggal menunggu saja ya ini. Sembari kita menunggu tanggal 20 nanti siapa yang akan menjadi presiden Indonesia ini. Nah teman-teman semua, ini ada cerita sedikit ya tentang Pak Anies dan ada pengakuan juga dari seseorang yang dulunya tidak mendukung Pak Anies dan sekarang mendukung Pak Anies. Begitu juga tentang ide Pak Anies yang menginginkan adanya cuti seorang ayah yang istrinya melahirkan seorang anak. Dan akhirnya ide itu pun diterapkan oleh pemerintah, bahkan sebelumnya sudah ada yang mencaci maki, terbalas sudah. Ini dia videonya. Memang di grup-grup WA, di grup-grup medsos kami umat Nasrani, itu seakan-akan memang ada pabrik pembuat fitnah, pembuat hoax tentang Anies Baswedan. Itu fakta. Ini kan tadi kesaksian Kakak Fritz jelas. Saya sendiri mengalami seperti itu yang membuat saya jadi pendukung Pak Anies. Karena saya kenal Pak Anies dan saya tahu semua berita itu bohong semua, tetapi itu yang terus diproduksi, itu terus yang dikonsumsi, sehingga muncul kebencian. Kebencian, termasuk saya. Dari umat Kristiani, khususnya ya karena kebetulan grup-grup saya kan, grup saya Katolik kan gitu, grupnya grup Kristiani ya. Muncul kebencian. Kalau nggak kebencian, ketakutan. Karena ada, ada, ada ini kan, ditakut-takutin nanti kalau Anies Baswedan diri Presiden, Indonesia akan menjadi surya. Cuti melahirkan untuk para suami itu biasanya hanya dua hari. Ya ampun Pak Anies, Pak Anies. Ngasih ide mah gampang, ngasih gagasan mah gampang. Yang sulit apa? Ngejalannya Pak, satu yang Bapak harus tahu nih. Kalau misalnya Bapak mencetuskan ide bahwa suami dapat cuti selama 40 hari kalau misalnya istrinya melahirkan. Kalau misalnya yang diberi cuti 40 hari itu Ibu, orang-orang masih pada ngerti Pak. Karena apa? Karena Ibu perlu ngembalikan kondisi fisiknya setelah melahirkan. Selain itu juga, anaknya benar-benar perlu dampingan daripada Ibu. Tapi kalau Bapak, begini deh dari pengalaman yang ada nih Pak. Berapa persen sih laki-laki yang ikut turut ngurusin anaknya di fase-fase awal, di fase sulit-sulitnya begadang? Jarang Pak, jarang. Dan yang paling penting yang Bapak harus pikirkan itu adalah masalah ketika orang-orang yang memberikan pekerjaan atau sang pemberi pekerjaan ini apa bersedia kalau misalnya tenaga kerjanya harus cuti 40 hari hanya karena alasan istrinya melahirkan. Di mana tenaga kerjanya itu sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dia harus bayar gajinya utuh dengan alasan seperti itu. Dan saya hanya ingin mengingatkan Bapak, karena saya yakin Bapak sudah paham betul hal ini karena Bapak sudah melewati fase ini sebanyak lima kali. Bahwa bayi berusia 0 hari sampai 40 hari itu aktivitasnya hanya tidur. Sesekalipun bangun itu karena haus dan perlu ganti diaper yang diperlukan oleh sang bayi itu bukan ayahnya tapi ibunya. Jadi sekedar saran aja Pak, kalau ngasih ide dan gagasan itu yang logis aja. Ketika hal itu logis, maka akan diperima baik oleh semua orang tanpa protes. Kita lihat ya, yang julitin. Tapi nyatanya sekarang, ha 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 ha, kena ulti kau ya. Kita lihat videonya. Bahkan saya kait ide Bapak yang suami itu dapat jatah cuti melahirkan juga, kan waktu itu sempat dinyinyirin nih banyak yang dinyinyirin dan sekarang dipakai Pak itu tanggupan Bapak seperti apa? Iya, jadi gagasan tentang cuti bagi suami yang istrinya baru melahirkan, itu hasil pengamatan kita atas problematika yang ada di masyarakat. Dan itu akan dimunculkan sebagai solusi. Nah, ketika itu munculkan sebagai solusi, kemudian dikritik ya kami jelaskan apa pentingnya. Dikritik ya kami jelaskan, kami gak melarang yang mengkritik. Nah, ketika sekarang ada sebuah peristiwa fenomenal, pilot yang tertidur yang ternyata karena istrinya baru melahirkan, anak kembar, lalu terbukakan kepada publiko, iya ya ternyata dibutuhkan. Dan saya senang sekali mendengar bahwa ide itu sekarang akan dipakai untuk ASN. Kami di Jakarta sudah menerapkan itu, sudah lama. Dan kebijakan ini memang buat untuk membuat keluarga-keluarga itu bisa bahagia. Sudah, suami, istri, dengan ada anak bayi baru, mereka bisa mengurusi bayinya di hari-hari awal dengan konsentrasi tanpa khawatir kehilangan pekerjaan, tanpa khawatir tanggung jawab pekerjaannya tertunda. Itu hasil observasi, pemikiran, dan riset, pakai ilmu gitu. Nah, kemudian sekarang ketika ada kejadian baru kelihatan. Kami bersyukur dibukakan itu, tarahnya untuk melihat bahwa ini memang bisa dibutuhkan. Dan saya bersyukur itu akan dipakai untuk kebijakan di pemerintah. Kami senang, semua gagasan bayi yang dipakai, kami sangat senang, bersyukur. Ya inilah bedanya kalau orang itu ngomong pakai ilmu data, riset ya kan, dengan orang yang ngawang-ngawang saja. Dan akhirnya terbukti ya, ide dari Pak Anies ini diterapkan. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Praegam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.